Pasien cuci darah cukup minum bahan alami ini, ginjal auto berfungsi seperti semula. Pasien cuci darah merupakan pasien yang memiliki kelainan pada fungsi ginjalnya. Pasien tersebut harus mencuci darahnya dengan mesin hemodialisis setiap bulan untuk menggantikan fungsi ginjalnya yang sudah rusak atau ada kelainan. Namun, Dr. Zaidul Akbar mengungkapkan bahwa ada alternatif lain agar fungsi ginjal kembali seperti semula. Alternatif yang disarankan oleh Dr. Zaidul Akbar itu dengan menggunakan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan. Ada tembuhan, saya biasanya sarankan ini untuk orang-orang yang cuci darah dialisis ujar Dr. Zaidul Akbar. Orang yang menderita penyakit-penyakit ginjal, seperti basah ginjal, gagal ginjal, dan penyakit serupa, disarankan untuk minum bahan alami ini. Dr. Zaidul Akbar juga menghususkan pada orang yang sedang melakukan cuci darah untuk mengonsumsi bahan-bahan alami ini. Seseorang yang memiliki ginjal yang sudah tidak berfungsi dengan baik, memiliki pantangan-pantangan makanan yang tidak boleh dimakan. Hal tersebut dilakukan agar tidak memperparah kondisi ginjal orang yang terkait dan disarankan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang baik untuk ginjal manusia. Dr. Zaidul Akbar menyarankan pasien penyakit ginjal untuk mengonsumsi makanan dan minuman berikut ini karena bisa memperbaiki fungsi ginjal sehingga menjadi lebih baik. Apa saja minuman dengan bahan alami yang dimaksud oleh Dr. Zaidul Akbar, berikut ini urayannya. Akar alang-alang itu bisa Anda pergunakan untuk memperbaiki fungsi ginjal, ujarnya. Menurutnya, akar alang-alang tersebut diolah dan dicampur dengan serai, akan memiliki fungsi yang bagus untuk memperbaiki ginjal. Cara membuatnya adalah dengan merebus akar alang-alang dan serai dengan perbandingan satu banding satu secara bersamaan, kemudian airnya diminum. Zaidul Akbar merekomendasikan untuk meminum air kelapa secara sedikit demi sedikit tiap hari, karena baik untuk kesehatan ginjal. Air kelapa yang hijau, mau kata kelapa hijau, kelapa biasa, tapi yang dagingnya masih ingusan, kata Dr. Zaidul Akbar. Itu dia makanan dan minuman yang direkomendasikan oleh Dr. Zaidul Akbar, untuk dikonsumsi oleh pasien penderita penyakit ginjal, bahkan yang sedang menjalani cuci darah. Sobat legend, lebih baik menjaga kesehatan karena mengobati itu yang perlu dihindari. Kemobati kesehatan ini bermanfaat.